Kalau saya di depan Ka'bah itu kan permintaannya kan luar biasa. Dadukanlah saya ketua RW, dadukanlah saya. Tapi Pak Jokowi yang begitu banyak masalah. Banyak sekali PR-PR. Doa yang saya dengar hanya dua kalimah atau tiga kalimah. Selamatkan Indonesia. Pak Jokowi yang begitu banyak masalah. Doa yang saya dengar hanya dua kalimah atau tiga kalimah. Selamatkan Indonesia. Saya pertama kali memandang yang namanya Pak Jokowi itu di tengah-tengah pengajian. Yang bening hati itu. Orangnya sangat-sangat sederhana. Jadi siapapun itu tidak merasa canggung untuk ketemu beliau. Di antara yang lucu itu saya itu pernah janjian Soto di Sotonggading. Terus Pak Jokowi datang. Beliau tidak tahu kalau saya di situ. Akhirnya saya bayari lah. Tapi tidak tahu kalau saya bayari. Setelah diberitahu yang melayar saya, dia ngebel saya. Gus terima kasih loh Gus. Kok bayar ini beli pun tahu Gus. Saya jawab. Ya sekali-kali rakyat jajak ke pejabat. Dia ngakak-ngakak. Nah setelah itu dia pesan. Ya terima kasih Gus. Tapi jangan dijadikan bahan pengajian. Pemberian beliau kepada saya yang tidak bisa saya bayangkan itu. Itu umroh itu. Itu asal mulanya kampanye Pilpres kedua di stadion. Akhirnya Pak Jokowi liwat. Saking seneng saya. Saya juga manggil. Jokowi Pak Jokowi Pak Jokowi. Tapi tidak digagas. Karena tidak dengar mungkin ribuan orang. Sudah saya sudah kupus. Nah belakangnya beliau itu ada Pak Rudi. Saya manggil Pak Rudi. Pak Rudi. Pak Rudi. Gus. Beliau lari. Pak Rudi itu lari. Ngoyak Pak Jokowi itu. Beliau mengatakan Gus Karim. Nah Pak Jokowi kembali. Nah Pak Jokowi itu tidak mengatakan apa-apa. Duding ke barat. Saya dingkluk. Ye. Pada saat itu. Dua hari kemudian. Saya dibangkan. Saya dibangkan sama Pak Praktek. Gus. Saya disuruh sama Bapak. Gus Karim. Dalam waktu dekat ini suruh. Dereke. Beliau untuk umroh. Saya kaget. Belum diberitahu lah Gus. Belum. Katanya di stadion itu sudah. Oh Mboten. Beliau cuma duding ke barat. Itu maksudnya umroh Gus. Oh gini. Terus berangkat. Itu ya Masya Allah luar biasa. Saya melihat Pak Jokowi di dalam Ka'bah. Di dalam makam Rasul itu. Begitu khusyuknya. Kalau saya di depan Ka'bah itu kan permintaannya luar biasa. Jadukannya saya ketua RW. Jadukannya saya. Tapi Pak Jokowi yang begitu banyak masalah. Banyak sekali PR-PR. Doa yang saya dengar. Hanya dua kalimah atau tiga kalimah. Selamatkan Indonesia. Mak Jokowi itu dengan ibunya luar biasa. Taatnya, takzimnya, memuliakannya. Saya buatkan puisi dulu itu. Pak Jokowi ya kan. Pak Jokowi dulu kau tukang kayu. Akhirnya menjadi arti satu. Setelah arti satu menjadi DKI satu. Sekarang RI satu. Tetapi dibalik kesuksesanmu. Ada orang yang lebih sukses. Ibumu. Saya begitu. Saya sampai waktu itu nangis. Dan itu spontanitas saya. Nah, itu saya dipanggil Pak Jokowi beberapa. Terima kasih, bos, puisinya. Memang saya bukan apa-apa dengan ibu saya. Pak Jokowi, Pak Jinengan telah membantu kami semuanya. Perhatian Pak Jinengan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih.